Lihat, lihat, lihat Carrot Kita bisa membuat carrot cake Yes, carrot cake atau wortel cake Langsung saja kita ke dapurku Karena dapurku adalah dapurmu Tahap pertama bersihkan dan kupas kulit wortel Gunakan serutan yang berukuran sedang Dan kemudian parut Selanjutnya kita masuk tahap kedua Yaitu mempersiapkan bahan kering Ayak tepung roti bersama baking soda Garam Dan cinnamon ground Atau bubuk cinnamon Ayak semua bahan tersebut Hingga bercampur dengan rata Tambahkan gula Kemudian aduk kembali Dan sisikan sejenak Tahap ketiga adalah mempersiapkan bahan basah Di dalam sebuah mangkok yang bersih Kita masukkan 3 buah butir telur Kemudian tambahkan buttermilk Kemudian tambahkan buttermilk Satu sampai 2 menit Setelah itu kita masukkan bahan kering dari berlahan-lahan Dan masukkan sekaligus setengahnya saja pertama dulu Kemudian kita aduk pelan-pelan dengan menggunakan mixer Ukuran yang paling rendah Setelah itu kita masukkan kembali Sisa bahan kering tadi Dan diaduk kembali secara berlahan-lahan Sampai semuanya bercampur dengan rata Kemudian sisikan sejenak Sekarang kita masuk ke tahap keempat Kedalam sebuah mangkok yang bersih Masukkan wortel Kemudian campurkan pineapple crust Atau nanas yang sudah kita hancurkan Berikut dengan kuahnya atau jusnya Kemudian grape atau resin Ini adalah anggur kering Dan kacang walnut Kemudian aduk semua sehingga merata Sisikan sebentar Tahap kelima Masukkan campuran wortel tadi Kedalam adonan basah Kemudian aduk-aduk Dengan menggunakan spatula saja Atau sendok Kemudian tambahkan sweetenan coconut flake Atau serpihan kelapa manis Tahap keenam Masukkan adonan ke dalam loyang Berukuran 8 x 12 inci Yang telah diolesi Dengan mentega sebelumnya Kemudian cake siap dipanggang Di dalam oven Dengan suhu 155 derajat celsius Selama 45 sampai 55 menit Ketujuh yaitu frosting Masukkan mentega ke dalam mangkok yang bersih Kemudian kita mixer sampai halus Masukkan cream cheese Masukkan cream cheese Benar-benar menyatu dan halus Benar-benar menyatu dan halus Bertekstur halus Masukkan gula bubuk dengan cara diayak Hal ini dilakukan untuk menghindari gumpalan-gumpalan Di dalam cream cheese frosting Kemudian aduk Sehingga semua bercampur dengan rata Kita masuk ke tahap terakhir Yaitu tahap ke delapan Mendekorasi cake Lapisi seluruh bagian cake Dengan cream cheese frosting Gunakan spatula Untuk meratakannya Anak-anak sangat suka dengan cream cheese frosting Jadi kalau bisa Ibu-ibu cantik di rumah Tolong sisakan sedikit Buat anak-anak kita J-cup adalah monster cream cheese frosting Untuk topping carrot keku kali ini Aku menggunakan dua jenis Yang pertama yaitu Keju parut Dan untuk setengahnya lagi Aku menggunakan kacang walnut Gunakan brush cake Untuk membersihkan sisa-sisa dari topping Dan beginilah hasilnya Selamatnya kita nikmati Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.